Halo, berjumpa lagi bersama Mugli Channel di video kali ini kita akan memperbaiki kulkas 2 pintu lagi ya teman-teman untuk kulkas ini, keluhannya tidak dingin ya ini sebelumnya sudah kita cek, untuk kulkas ini keluhannya tidak dingin ya teman-teman dan sebelumnya ini sudah kita cek kita lihat dari fisiknya ini pipa-pipanya korosi ya bisa dilihat, pipa-pipanya hitam hitam semua ini karena mungkin tempat dari pemakaiannya ini rumahnya lembab atau dekat dengan sungai maupun kali yang menyebabkan pipa-pipa ini korosi oke ini coba saya tancapkan kabel powernya untuk kompresor sudah pekerja ya teman-teman jadi ini untuk kompresor sudah pekerja dan tiba press begitu pun dengan dryernya tidak ada hawa hangat sama sekali ya teman-teman bodi pun sama dan ini ada dua kemungkinan kemungkinan pertamanya kemungkinan terbesar ya kemungkinan terbesarnya itu bocor freon jadi mungkin bocor di sambungan-sambungannya karena korosi ini yang kedua buntu freon jadi untuk memastikan untuk melihat dia bocor atau tidak sebagainya nanti kita lepas ini pipa isinya dan juga di ujung dryernya kira-kira masih ada freon atau tidak dan nanti kita akan kasih solusi ya kita akan kasih tahu caranya mengatasi pipa yang korosi ini biar lebih awat itu seperti apa oke seperti apa video perbaikan kulkas ini simak aja ya sampai selesai oke ini kita cabut dulu kabel powernya kemudian kita buka tipe isinya kira-kira masih ada freon atau tidak oke gak ada freonnya ya teman-teman pasang pasang melompong ini pasang melompong coba kita buka atau kita lihat di dryernya oke ini dryernya hitam warnanya sampai berwarna hitam dan ini kayak beroli ya teman-teman bisa jadi bocornya itu disini di dryernya coba kita lepas oke jadi cuman sedikit ya sedikit sekali freon yang terhisa di dryernya oke jadi nanti kita akan las semua sambungan-sambungannya kemudian kemudian untuk dryernya kemudian untuk dryernya kita ganti dengan dryernya oke jadi ini pertama kita lepas dulu kita patahkan dulu kapilernya kemudian kita lepas dryernya seperti biasa ya nanti kita las semua sambungan-sambungannya jadi disini dryernya hitam ya banyak oli kemudian bocorannya itu ada di sambungan dryernya cuma untuk dryer ini tetap nanti kita ganti dengan dryer yang baru untuk lasnya kita menggunakan las oksigen oke selamat menikmati 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 oke jadi ini dryernya sudah kita siapkan untuk dryernya kita pakai dryer yang ada isinya ya teman-teman jadi di pasaran itu terdapat dua dryer jenis dryer ada yang kopong atau kosong dalamnya ada juga yang ada isinya nah disini ada isinya semacam kayak silika di dalamnya kita pakai yang ini ya teman-teman kita potong dulu kapilernya oke jangan sampai buntu ya untuk potongnya usahakan bagus supaya nanti freonnya pun lancar oke seperti ini hasilnya kemudian kita masukkan ke ujung dryer sekitar kurang lebihnya sekitar 1 cm kemudian dengan kita alas oke oke kita alas alas dulu ujung dryernya untuk pengelasan perhatikan apinya ya teman-teman jadi jangan terlalu panas karena kalau terlalu panas nanti untuk tipe kapilernya itu bisa meleleh yang nanti bisa menyebabkan kebuntuan pada waktu kita isi freon jadi perhatikan apinya jangan terlalu panas jangan terlalu lama juga untuk ngelasnya jadi udah usahakan cepat terus kepala dryernya kita alas jadi di dryer ini kenapa sih ada dua lubang di kepalanya sebenarnya lubang satunya itu berfungsi untuk vakum dua sisi ya teman-teman jadi fungsinya itu untuk vakum dua sisi itu vakum dari standar pabrik cuman kita nggak pakai metode itu ya kita nanti vakumnya cuma pakai satu sisi saja jadi yang satunya kita buntu karena kita menggunakan vakum yang besar ya teman-teman oke kemudian kita pasang pipa isinya kita pasang lepel pengisiannya jadi eh kenapa kita pakai vakum satu sisi itu karena vakum yang kita gunakan itu vakumnya lumayan besar jadi sudah cukup untuk memvakum kulkas ini jadi kalau teman-teman punya punya vakum yang kecil itu kalau bisa kalau pengen lebih bagus hasilnya itu pakainya vakum dua sisi bagi teman-teman yang belum tahu apa sih vakum dua sisi seperti apa sih vakum dua sisi nanti teman-teman bisa cek video kita sebelumnya ya kita sudah pernah bikin video pemvakuman dua sisi itu seperti apa teman-teman tinggal cek nah nanti link dari videonya sudah kita sediakan di kolom deskripsi oke ini kita siapkan manifold jadi kita menggunakan manifold double kalau teman-teman pakai manifold single atau satu jarum saja juga gak apa-apa cuman disini kita menggunakan manifold double jadi untuk pemasangan selangnya seperti ini jadi pertama untuk selang yang berwarna biru atau atau selang yang menuju ke lopres manifold yang berwarna biru ini kita pasangkan di pipa pengisian kemudian yang tengah yang warna kuning itu kita pasangkan di freon kita pasangkan di freon untuk freonnya sendiri kita memakai freon merek honey wheel ya teman-teman freon kaling besar kemudian yang warna merah kita pasangkan ke mesin vakum oke seperti ini kemudian kerannya kita buka semuanya dua-duanya kita buka kita buka kita buka full ya sudah-sudah kita nyalakan mesin vakumnya oke jadi udara nanti akan tersedot melalui tipa isi ini jadi dia akan vakum ini nanti dia akan menyedot tipa isi yang menuju ke kulkas kemudian dia juga akan menyedot selang yang ke freon jadi nanti udara itu bener-bener bersih ya teman-teman udara itu bener-bener terbuang habis semuanya yang ada di selang dari freonnya juga jadi kenapa jadi kenapa harus kita vakum jadi untuk pengvakumnya kenapa harus bersih karena nanti kalau semisal pemvakumannya itu kurang bersih jadi masih ada udara yang tersisa di dalam sistem pendingin udara itu nanti akan dalam jangka waktu yang lama nanti bisa mengakibat bisa berubah menjadi uap air nah uap air itu nanti bisa menyebabkan kebutuhan ya teman-teman bisa menyebabkan kebutuhan di dryer maupun kapiler dan yang lebih parahnya uap air itu nanti akan bisa merusak kompresor itu juga karena kalau airnya terlalu banyak yang mengendap di kompresor gitu jadi nanti biasanya itu nanti olinya itu akan berubah menjadi coklat karena pengvakumannya kurang bersih gitu jadi untuk pengakuman ini nanti kita tunggu sekitar 10 sampai 15 menit sekitar 10 sampai 15 menit jadi kita pastikan dulu udara itu benar-benar habis semuanya sebelum kita isikan dengan freon oke kita tunggu saja sampai pengvakumannya selesai dan ini jarumnya turun terus ya diantamin dan suara dari mesin vakum masih keras ya yang menunjukkan udara itu masih disedot oleh mesin vakum ini oke kita tunggu saja oke teman-teman jadi ini sudah sekitar 15 menit ya kita vakum dan ini untuk suara dari mesin vakumnya juga sudah halus ini jadi kita tutup dulu kerangannya yang warna merah yang menuju ke mesin vakum ini kita tutup oke kemudian mesin vakum kita matikan kemudian langsung kita isikan freon ya dengan membuka kerang freonnya oke kita lihat jadi untuk pengisian ini kita isikan kondisi kompresor mati di angka 90 PSI ya teman-teman sekitar 80 sampai 90 PSI kondisi mesin mati oke kemudian kita tutup kerangnya kemudian ampul bol langsung kita tancapkan oke kita lihat jarumnya oke dan jarum turun kompresor sudah bekerja oke jadi untuk pengisian pertama jadi untuk pengisian pertama jadi ketika kita nyalakan kompresornya pertama kita perhatikan jarumnya teman-teman jadi kalau jarumnya ini dia turun terus di angka min di bawahnya 0 nah itu bisa dipastikan untuk sirkulasi freonnya itu dia buntu ya jadi masih ada kebuntuan kan cuman kalau dia turunnya itu nggak 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 di min maksudnya nggak jauh di angka 0 nah itu bisa dipastikan freonnya sudah bersikulasi dengan baik nah ini di angka 0 PSI kita tambahkan lagi freonnya nah untuk pengisiannya nanti kita isikan di angka 10 PSI ya teman-teman jadi untuk ukas dua pintu kita pakai patokan 10 PSI untuk satu pintu sama kita pakai 10 PSI sedangkan untuk freezer itu untuk freezer kita pakai 15 PSI karena untuk freezer rack ataupun freezer box itu untuk volume dari pipanya itu lebih besar dan otomatis freonnya juga kita isikan lebih banyak tekanannya pun lebih besar begitu oke ini untuk tekanannya sekitar 12 PSI jadi ini belum stabil ya jadi nanti kita tunggu sampai stabil ini sebelumnya kita rasakan dulu di tipa pressnya seperti biasa untuk tipa press untuk kulkas yang normal itu harusnya hangat atau panas nah ini sudah hangat ya teman-teman kita cek dryernya untuk dryer juga sama ini hangat untuk body juga sudah terasa hawa hangat ya teman-teman setengah setengah kita cek dalamnya barangkali kipasnya gak bekerja oke jadi kipasnya bekerja ya jadi dipastikan kipasnya itu bekerja oke ini sudah terasa hawa dingin juga lampu menyala ya teman-teman oke untuk tekanannya tekanannya disini 12 PSI jadi nanti kalau semisal dia stabil di 12 PSI nanti kita bisa kurangin freonnya freonnya jadi kalau kebanyakan kita kurangin kalau kurang tentu kita harus tambahkan freonnya lagi jadi ini kita tunggu saja sampai stabil ya oke jadi ini kebanyakan ya untuk pengisiannya kita bisa kurangin jadi ini kita lepas selang yang ke freon dan langsung kita buka ya kerannya seperti ini jadi kondisi mesin tetap nyala kita kurangin seperti ini jadi gak masalah kita kurangin terus sampai tekanannya itu pas di angka 10 PSI oke kita tunggu sampai benar-benar stabil di angka 10 PSI oke teman-teman jadi ini sudah stabil ya di 10 PSI jadi ini tinggal kita segel saja jadi tinggal kita segel untuk penyegelannya kita gak pakai pentil ya jadi kita langsung segel permanen dengan pitalas yang sebelumnya kita jepit dulu menggunakan tang segel terima kasih terima kasih oke jadi kita alas oke jadi kita alas Oke sudah selesai Sudah kita alas ya teman-teman Sudah disini sudah hangat pipa press Bodinya juga sudah hangat Nah nanti ini tinggal terakhir langkah terakhir Yaitu mengatasi Korosi yang ada pada pipa ini ya teman-teman Jadi bukan mengatasi sih sebenarnya Jadi untuk antisipasi Supaya Sambungan-sambungan dan juga serangnya itu bisa lebih awet Jadi kita menggunakan ini ya teman-teman Pilok Jadi kita menggunakan pilok Berwarna hitam Jadi nanti kita akan semprotkan Pilok ini ke pipa-pipa ini ya teman-teman Jadi di pipa-pipanya nanti kita semprot Jadi untuk mengantisipasi Supaya pipa-pipanya ini bisa lebih awet Jadi supaya nanti tidak korosi lagi Kita akan semprot menggunakan pilok Jadi gampang ya Tinggal kita semprot saja Sebelum kita semprot Kita bersihkan dulu Kita bersihkan dulu Pipa-pipanya Menggunakan kain lap Jadi kita bersihkan semuanya Supaya kotoran-kotorannya hilang atau bersih Dari debu dan noda-noda yang menempel Oke kemudian langsung saja kita semprotkan Jadi gampang ya Seperti ini Untuk penyemprotannya Usahakan merata ya teman-teman Jadi merata Jangan sampai ada yang tersisa Luput dari penyemprotan Jadi rata Semprot semuanya Oke Seperti ini ya teman-teman Jadi kita semprot semuanya Pipa-pipanya Supaya Lebih awet Seperti itu Oke Jadi seperti itu video perbaikannya Kita lihat Lagi kita cek Oke dan ini sudah Terasa hawa dingin Di bagian Freezer nya Untuk kulkasnya Bagian bawahnya Nyalah ya Oke jadi seperti itu Video perbaikan Kulkas dua pintu kali ini Jika teman-teman suka dengan video ini Teman-teman bisa like Jika video ini bermanfaat Teman-teman bisa share video ini Dan satu lagi Jangan lupa subscribe ya teman-teman Oke Segitu saja Video dari kami Bye-bye Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini